Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Fadkur Hadi Barongan salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran salawase Alhamdulillah mudah-mudahan dulur-dulur KB hari ini diparingi kesehatan diberbanyak rezekinya dipermudahkan segala urusannya yang sakit cepat sembuh Amin kali ini saya ada di sebelah jalan tol ya sebelah jalan tol di desa Pelampang kali ini saya mau mencari keunikan bambu yang ada disini entah itu bongsai atau yang lainnya ya karena disini masih belum terjama ya ini ya kelihatannya ya rumput sekali memang ada sedikit-sedikit yang dipotong itu rebung orang cari rebung ya kalau gak salah itu oke yang baru mampir ya jangan lupa subscribe, like, komen, share ya di channel Fadkur Hadi Barongan tanpa kalian channel Fadkur Hadi Barongan tidak ada apa-apanya oke langsung aja kita gaskan kita telusuri di area sini itu terdapat bambu unik apa saja ya oke kita balik kameranya kita gaskan di belakang itu jalan tol ya oke inilah penampakan rumpun bambu yang ada disini ya kita cari kita uok-uok ada penampakan bambu apa yang ada disini ya nah ini ini rebung baru tunas baru ya yang sudah lama dipotong mengeluarkan songgobuono ya tapi tidak sempurna ini songgobuononya sebenarnya itu mantap sekali ya dan disana itu juga ada rebung baru itu nah ini ini mengeluarkan apa ini ya ini rose pen ya di belakangnya itu memang cantik sekali dan disana itu menyerupai nagasatru ya yang ada disana tapi sudah terpotong ujungnya itu memang itu mudah-mudah ya dan disana itu juga ada kita coba masuk ke dalam ya untuk mencari keunikan yang lainnya dukung terus ya channel Fadkur Hadi Barongan memang tanpa kalian itu Fadkur Hadi Barongan itu tidak ada apa-apanya ya oke Assalamualaikum kita sudah masuk di tengah-tengah ini ya dan disini itu ada pertunasan yang sudah lama dipotong ya nah ini ini mengeluarkan nagasatru ya nagasatru yang rantingnya itu nah ini nempel ke batang utamanya ya ya nempel ke batang utamanya ini oke saya dekatkan kameranya ya nah ini kelihatannya itu gunjung terangkat apa ya atau apa ya oke kita tinggalkan dulu nanti aja kita potong ya kita mencari yang sebelah-sebelahnya dulu ya ada keunikan apa ini juga ini masih mudah banget ini ya tapi ini normal ya normal ini yang tidak normal itu tadi ya nanti akan saya coba ya saya ambil memang batang ranting-rantingnya itu ada yang besar itu oke kita masuk ke sini ya dan di sini ini masih mudah banget ya tapi belum mengeluarkan satu pakem apapun ini kelihatannya ini tuh jalur ya ini mepet kayak jalur tapi bukan ini nah ini masih normal normal sekali suara burungnya nyaring sekali disana itu ya itu naga satru ya itu ya tadi saya kira itu kayak kurung tapi itu naga satru yang terjebit itu nah itu itu kalau kurung ya saya ambil tapi sayangnya bukan kurung itu terlalu masuk ke dalam ya rupet oke kita ambil yang ini aja ya yang kita bikin pungsai itu ya nah itu kita ambil peralatan guntingnya dulu ya kita ambil peralatan gunting terus kita kita ambil kita taruh kameranya disini dulu kita taruh kameranya disini dulu memang taruh kameranya agak sulit ya kita cari posisi yang bagus supaya kameranya tidak terjatuh ya karena memang sendiri oke simak terus pemotongan bambu unik ya kita saya sendiri belum tahu kejelasannya bongsa ini ya langsung aja kita kasihkan aja ya terima kasih selamat menikmati 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 disini ini ini tumpang sari ya tumpang sari dari batang rantingnya ini dia itu menekuk dia menekuk sini jadi nagasatru ya dan ada alur sambung rosonya juga ini sambung roso kalau dilihat dari sini ini memang sejajar ya tapi ini sayang tadi sudah mengering ya yang atas ini sudah mengering semua kalau tidak mengering tidak akan saya potong ini ya ini seperti ini mengering ini juga mengering ini mengering dan sampai ranting rantingnya itu masuk rantingnya itu menekuknya kesini tetapi sayangnya yang di depan ini mati ya ini jalunya ini ini ada jalunya ini jalunya sayang geduluan mati ya jadi jalunya ini mati tapi tidak apa-apa ini nanti saya tanam akan saya tanam ya di rumah ya mantap sekali naga satru naga satru tumpang tumpang sari ya oh bukan ternyata ini trimukti ya trimukti ternyata ini trimukti nah ini menyerupai pati lele ternyata ada tiga sap ya ini ranting yang kedua ya ini ranting pertama nah ini ranting ketiga nah ternyata trimukti bukan tumpang sari ya maaf ya kurang teliti saya mantap sekali bonsai naga satru trimukti sama jalunya tapi sayang jalunya sudah mati ngurah ini tapi tidak apa-apa akan tetap saya nanti saya tanam juga saya pruning-pruning sedikit-sedikit ya karena melihat perakaran dari bonggol ini masih menghijau ya ini hijau sekali ya ini mantap sekali oke terima kasih sudah menonton channel Fatkur Adibarongan dan selalu mendukung channel Fatkur Adibarongan dan tinggal selangkah lagi channel Fatkur Adibarongan sudah wow ya nanti tunggu kelanjutannya wow-nya itu gimana ini saya masih sabar menunggu ya pokoknya dukung terus channel Fatkur Adibarongan ya tanpa kalian memang channel Fatkur Adibarongan tidak ada apa-apanya oke kita akhiri dulu pembolangan kita kali ini Nagasatru Triroso Jalu ya bongsai oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Seduluran Salawase Salam Pejauh Salam Pecinta Bambu Unik Nusantara Salam Rahayu Salam Pejauh Salam Pejauh